Kaisar Ye Jun secepat teleportasi. Denting. Berdengung. Berdengung. Kaisar Ye Jun mengayunkan pedangnya dengan ganas. Kaisar Kianshan bersiap dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dengan suara dentingan yang tajam, Kaisar Kianshan terlempar lagi, menembus gunung yang runtuh di kejauhan. Diam monster. Kaisar Kianshan merasa ngeri. Kaisar Ye Jun sama kuatnya dengan Kaisar Agung Kuno, bahkan mungkin lebih kuat lagi. Kaisar Kianshan bahkan tidak dapat menghalangi satu serangan pun darinya. Kaisar Yan Feng tidak sekuat Kaisar Kianshan, tetapi dia tidak jauh lebih lemah. Akan tetapi, dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari pedang penghancur jiwa berduka milik Kaisar Ye Jun. Kaisar Kianshan, apakah ini semua yang kau punya? Kaisar Ye Jun tertawa gila. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan meledak dan gunung abadi berubah menjadi abu. Kaisar Kianshan melesat maju seperti sambaran petir hijau. Diedit oleh, liver, finger fox. Auranya agung dan begelombang. Senyum sinis muncul di wajah Kaisar Ye Jun saat dia melihat Kaisar Kianshan bergegas mendekat. Pedang kita tanpa pamrih. Tebasan jiwa, teriak Kaisar Kianshan. Petir Chian menyambar, tetapi puluhan ribu bayangan pedang membombardir Kaisar Ye Jun dalam sekejap mata, membuatnya terpental. Tidak buruk, sayang sekali itu terlalu lemah. Aku sama sekali tidak merasakan apapun. Kaisar Ye Jun tersenyum jahat. Setelah terbang sejauh seribu meter, Kaisar Ye Jun dengan paksa menstabilkan dirinya. Dia mengayunkan pedang pamunnya dan menghancurkan serangan Kaisar Kianshan, meninggalkannya tanpa cedera. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mampu menahannya. Hati Kaisar Gunung Seribu bergetar. Dia tidak dapat mempercayainya. Apakah Kaisar Ye Jun benar-benar sekuat itu? Tidak heran dia dikenal sebagai mimpi buruk para dewa kuno bergelar. Kaisar Mata Gelap adalah dewa kuno bergelar hitam terkuat, tetapi itu belum termasuk Kaisar Ye Jun, pikir Mu Yan. Dia juga terkejut dengan kekuatan Kaisar Ye Jun. Kaisar Setan Darah tidak terluka. Semua orang yang hadir, termasuk para ahli jiwa naga, terkejut. Kekuatan Kaisar Ye Jun berada di luar imajinasi mereka. Itu hanyalah monster dan setan. Saudara Ye Jun memang pantas disebut sebagai Raja Iblis Darah. Kekuatannya terlalu mengerikan. Liu Qingyang menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Kaisar Ye Jun belum menggunakan kekuatan penuhnya. Manis festasi niat pedang adalah kartu trufnya yang paling mengerikan. Saat itu, dia mengalahkan Kaisar Angin Inferno dengan satu serangan pedang, kata Ling Xiao Xiao. Saya tidak berpikir Kaisar Ye Jun adalah orang yang membunuh Kaisar Yan Feng. Saat itu, saya hanya mengalahkan Kaisar Angin Api, kata Jian Chou. Feng Wuchen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena yang membunuh Kaisar Angin Neraka adalah Kaisar Yuan Shi. Kaisar Ye Jun hanya mencoba menakut-nakuti Kaisar Kiansan ketika dia mengatakan dia telah membunuh Kaisar Kiansan. Mu Yan, tampaknya hidupmu adalah milikku. Feng Wuchen mencibir dan melirik Mu Yan. Ini belum berakhir. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Mu Yan mencibir. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan tampak sangat percaya diri. Aku hanya takut kamu akan menyesalinya saat waktunya tiba. Feng Wuchen mencibir. Itu hanya taruhan Lisan. Jika Mu Yan ingin mengingkari janjinya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang yang hadir dapat melihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan Kaisar Ye Jun jelas lebih unggul dari Kaisar Kiansan. Oleh karena itu, Mu Yan pasti kalah taruhan. Ledakan. Kaisar Ye Jun menampakkan senyum jahat dan gila. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan dan melesat keluar. Ledakan keras lainnya terdengar. Kekuatan dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia datang. Ekspresi Kaisar Kiansan sangat serius. Dia segera mengambil posisi bertarung, tetapi lengannya masih gemetar. Suara mendesing. Detik berikutnya, Kaisar Ye Jun tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Gunung Seribu dengan senyum sinis di wajahnya. Aliansi Kamu Kamusu. Kaisar Kiansan menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Kaisar Kiansan menyesalinya saat dia menyerang. Dengan ayunan pedangnya, sosok Kaisar Ye Jun berubah menjadi ilusi. Manifestasi dari niat pedang. Kaisar Kiansan mengutup dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Aura yang sangat berbahaya muncul di hatinya. Itu seperti aura kematian. Kaisar Kiansan tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk menghalangi atau menghindar kaki. Sebelum dia sempat mencabut pedangnya, Kaisar Ye Jun telah memotong tangan kiri Kaisar Kiansan. Darah mengalir keluar. Mata Kaisar Kiansan melotot. Rasa sakit yang menusuk langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Lengan kirinya terputus. Lengan Kaisar Kiansan terputus. Seru dohun dengan gembira. Kerja bagus. Haha, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Sangat kuat. Kaisar Kiansan bukan tandingannya. Ling Xiao Xiao dan Miau Qingqing juga sangat bersemangat. Kaisar Kiansan. Kaisar Mata Gelap dan Dewa Kuno Sue Chan terkejut. Ledakan. Hah. Setelah memotong lengan kiri Kaisar Kiansan, Kaisar Ye Jun menyerang dengan kakinya. Dengan suara ledakan, Kaisar Kiansan memuntahkan setegup darah dan terlempar seperti bola meriam. Kaisar Kiansan, Anda tidak dapat bertahan lagi. Betapa mengecewakannya. Kaisar Ye Jun terkekeh dengan gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Blutfin sungguh kuat. Aku bahkan tidak bisa melawan. Kaisar Kiansan sangat terkejut hingga dia mulai menyesal. Kaisar Kiansan merasa dirinya cukup kuat, namun ia tidak pernah menyangka Kaisar Ye Jun begitu kuat hingga mampu menghancurkannya. Rasa sakit akibat tendangan ini tidak sekuat rasa sakit akibat lengannya yang patah. Kaisar Kiansan terluka seperti ini hanya oleh proyeksi energi pedang. Feng Wuchen menatap Mu Yan sambil tersenyum tak berbahaya, seolah dia telah menang. Desir. Kaisar Ye Jun tiba-tiba muncul dengan senyum gila di wajahnya. Dia meraih wajah Kaisar Gunung Seribu dan melemparkannya. Ledakan. Tubuh Kaisar Kiansan berubah menjadi garis lurus dan menembus beberapa gunung. Seberapa mengerikan kekuatannya. Kaisar Kiansan, sudah waktunya bagimu untuk mati. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak dan melepaskan energi iblis yang ganas dan haus darah. Kekuatan yang mengamuk mengalir ke pedang panggu, memenuhi seluruh ruang dengan niat pedang yang kuat. Niat pedang itu bahkan samar-samar terlihat. Pedang penghancur jiwa. Kaisar Ye Jun meraung dengan gila. Niat pedang yang sombong meledak dan mengembun menjadi bentuk yang solid. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Serangan sombong itu membuat orang merasa tak terkalahkan. Desir. Berdengung. Pedang energi besar melesat keluar. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh ruang seolah-olah surga sedang menghukumnya. Wilayah Dao Pedang tertinggi Kaisar Jiwa Pedang. Pada saat ini, Kaisar Mata Gelap, Muyan, dan para ahli lainnya ketakutan setengah mati. Mereka sebelumnya hanya mendengarnya, tetapi hari ini, mereka merasakannya sendiri. Teror semacam itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kaisar Kiansan, ini jurus yang kugunakan untuk mengalahkan Kaisar Yan Feng. Tangkal saja kalau kau bisa. Haha, Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak. Kaisar Gunung Seribu begitu ketakutan hingga ia hampir jatuh ke dalam kondisi vegetatif saat melihat pedang energi niat pedang yang besar dan mengerikan. Lengannya telah terputus, dan dia terluka parah. Tidak mungkin dia bisa menangkisnya. Sekalipun Kaisar Gunung Seribu berada pada puncaknya, dia tidak yakin bisa menghalanginya. Reputasi Blood Demon Lord memang mengerikan. Semakin dekat pedang energi itu, semakin terasa menindas. Kaisar Gunung Seribu merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuhnya, seolah-olah dagingnya sedang terkoyak. Tidak, tidak, Kaisar Gunung Seribu menjadi semakin panik. Kaisar Gunung Seribu, Kaisar Mata Gelap dan Dewa Kuno Darah Zen berteriak panik. Mampukah Kaisar Gunung Seribu menghalangi pedang yang begitu mengerikan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Orang tua, sebaiknya kau jaga dirimu sendiri dulu. Naid mencibir, dan sosoknya melintas. Oh tidak, wajah Kaisar Mata Gelap berubah. Sayangnya, sudah terlambat. Bagaimana Naid bisa melewatkan kesempatan ini? Ledakan. Aduh. Yemu mengayunkan pedangnya. Dengan ledakan keras, kekuatan yang luar biasa mengguncang Kaisar Mata Kegelapan, menyebabkannya memuntahkan darah dan terbang mundur. Bajingan kau. Berani sekali kau menyerangku secara diam-diam. Kaisar Mata Hitam mengumpat. Ia sangat marah. Serangan diam-diam. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Apakah aku harus menunggumu sampai siap? Apakah aku harus menunggumu pulih dari keterkejutanmu? Naid mencibir dengan nada meremehkan. Dalam pertarungan hidup dan mati antara para ahli, Kaisar Mata Gelap berani mengalihkan perhatiannya. Ia hanya mencari kematian. Orang tua, dengan luka dan kekuatanmu saat ini, berapa lama kau bisa bertahan? Naid mencibir dan mengejar lagi. Pada saat yang sama. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Pedang energi Kaisar Yejun yang mendominasi membombardir Kaisar Gunung Seribu tanpa ampun. Sebuah ledakan memekahkan telinga bergema di langit ke-31. Riak energi yang tak terbayangkan menyapu ke segala arah dengan kekuatan untuk melahap semua hal. Dalam sekejap mata, riak energi menyebar ratusan ribu kaki jauhnya. Kaisar Yejun dan Kaisar Gunung Seribu keduanya ditelan. Melihat kejadian mengerikan itu, para pakar dari pasukan utama menjadi ketakutan setengah mati. Kaisar Mata Gelap menatap kosong pada riak energi yang mengerikan di kehampaan. Kekuatan Saudara Yejun benar-benar mengerikan. Dia seharusnya mendekati level Kaisar Agung 10 arah. Hati Yemu bergejolak. Hanya anggota Dragon Soul yang bersorak kegirangan. Kaisar Kianshan meninggal atau dibuat lumpuh oleh Kaisar Yejun. Jika aku tahu kau begitu lemah, aku tidak akan menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Kaisar Yejun tersenyum sinis. Mata merahnya berangsur-angsur pulih, dan sifat iblisnya yang haus darah juga berangsur-angsur menghilang. Kaisar Yejun dapat merasakan aura Kaisar Gunung Seribu yang sangat lemah meskipun ada riak energi yang mengerikan. Kaisar Agung Gunung Seribu sudah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Luka-lukanya sangat serius. Mu Yan, kamu kalah. Feng Wuchen tersenyum bangga dan menatap Mu Yan. Desir. Ledakan. Mu Yan tiba-tiba menunjuk dengan jarinya, dan pilar energi biru yang mengerikan melesat keluar. Seorang penguasa kuno yang jauh langsung meledak menjadi kabut berdarah. Kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Para petani yang menonton dari jauh menjadi sangat takut hingga mengompol dan lari ketakutan. Wajah Feng Wuchen dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka tidak menginginkan apapun selain menelan Mu Yan hidup-hidup. Aku mengaku kalah. Mu Yan berkata tanpa ekspresi. Ekspresi arogannya sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Aku pertaruhkan nyawamu. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Feng Wuchen, aku tidak berjanji padamu bahwa kau bisa mempertaruhkan nyawaku. Saat aku mengatakan, siapapun, tentu saja yang kumaksud adalah orang lain. Karena aku kalah, aku juga telah membunuh seseorang, kata Mu Yan dingin. Do Hun berkata dengan nada meremehkan, aku tahu bajingan ini tidak akan mengakuinya. Tidak tahu malu, tegur Liu Qingyang. Aura pembunuh yang dingin menyebar. Feng Wuchen berkata dengan dingin, aku tidak butuh janjimu. Mu Yan melirik Feng Wuchen dengan dingin dan mencibir dengan arogan. Apa, kau ingin membunuhku? Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Membunuhmu semudah menghancurkan semut, kata Feng Wuchen dingin. Dalam hal kekuatan individu, Feng Wuchen saat ini memang bukan tandingan Mu Yan. Namun, jika Feng Wuchen ingin membunuh Mu Yan, itu akan mudah. Oh, benarkah? Mu Yan mencibir mengejek. Aku menantikannya. Kau bisa mencobanya. Mu Yan, kau sangat sombong. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuhan kami. Kau ingin mati. Kaisar Yejun menatap Mu Yan dengan dingin. Raja Iblis Darah, aku tahu aku tidak sebanding denganmu, tapi tidak akan semudah itu bagimu untuk membunuhku. Mu Yan menyeringai dingin. Mu Yan berani bersikap sombong di depan Kaisar Yejun. Tuhan, mari kita bunuh dia, kata seorang dewa kuno bergelar berwarna hitam dengan ganas. Aura mengerikan dari tiga dewa kuno bergelar berwarna hitam telah terkunci pada Mu Yan. Meskipun Mu Yan kuat, tiga dewa kuno bergelar berwarna hitam benar-benar yakin bahwa mereka dapat membunuhnya. Ketika mereka bertiga bergabung, kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Mu Yan. Bunuh, perintah Feng Wu Chen dengan dingin. Berdengung-berdengung. Tiga dewa kuno bergelar berwarna hitam mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan hendak menyerang. Sebelum kau menyerang, Feng Wu Chen, mengapa kau tidak melihat ini terlebih dahulu? Mu Yan mencibir dan melambaikan tangannya. Lima layar cahaya muncul entah dari mana. Ada orang-orang yang dikenal Feng Wu Chen dan lainnya di lima layar cahaya. Ayah, Liu Qing yang terkejut. Kakek, ayah, Zhang Junlan juga berseru. Tetua agung dan pelindung berada di bawah kendali mereka. Wajah Sing Tian berubah drastis. Ayah, tetua agung, seru Mu Hong Lian. Patriark dan tetua, seru Lei Shaotian. Di layar cahaya, kamar dagang, keluarga Liu, keluarga Zhang, kuil matahari bulan, dan klan monyet ilahi semuanya berada di bawah kendali para ahli. Mereka dapat dihancurkan kapan saja. Feng Wu Chen, Kaisar Ye Jun, jika kau punya nyali, cobalah saja. Mu Yan mencibir dengan arogan. Bajingan, kau bajingan yang hina dan tak tahu malu. Aku tidak akan memaafkanmu. Liu Qing yang meraung dengan gila, aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Jika kau berani menyentuh kakek dan ayahku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kata Zhang Junlan dengan marah. Dela kuno bergelar hitam benar-benar hina dan tak tahu malu. Ling Xiao Xiao berkata dingin, menatap Mu Yan dengan sangat jijik. Wajah Feng Wu Chen juga sangat dingin, aura pembunuhnya meledak. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau telah mempermalukan kuil paragon. Wajah Kaisar Ye Jun juga berubah dingin. Mu Yan, hebat sekali. Teriak Kaisar mata gelap yang terluka parah. Feng Wu Chen, jangan bertindak gegabuh. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Mu Yan mencibir. Dewa kuno blutzen, pergilah dan lihat Kaisar Kian San. Ya, jawab Dewa kuno blutzen. Pada saat ini, riak energi yang menakutkan telah berangsur-angsur menghilang. Sosok samar Kaisar Kian San yang terluka parah muncul. Feng Wu Chen, aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau akan menyesalinya. Mu Yan mencibir dengan puas. Orang yang akan menyesalinya adalah kamu. Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. 3653. Hidup mereka sekarang ada di tanganku. Selama aku memberi perintah, mereka akan dibunuh satu per satu, atau semuanya. Mu Yan mencibir dengan bangga. Menurutmu, apakah kamu atau aku yang akan menyesali ini? Desir. Kaisar Yejun langsung muncul di depan Mu Yan dan mengarahkan pedang panggu di antara alisnya. Hidupmu ada di tanganku. Apakah kau ingin mencobanya? Tanya Kaisar Yejun dengan dingin. Kaisar Yejun, Anda tidak bisa membuat saya takut. Mu Yan mencibir. Begitu aku mati atau terluka, segelnya akan aktif. Bawahanku akan langsung membunuh mereka semua. Kau bisa mencobanya jika tidak percaya padaku. Ngomong-ngomong, aku juga sudah menyegel tubuh mereka. Kalau kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu harus berpikir matang-matang. Mu Yan tahu betapa kuatnya jiwa naga, dan identitas Feng Wu Chen istimewa. Dia harus melakukannya dengan sempurna. Kalau tidak, Feng Wu Chen dapat menyelamatkan mereka dengan mudah. Kaisar Yejun, Feng Wu Chen memanggil, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak menyangka istana Dewa Mata memiliki orang yang hina sepertimu. Kaisar Yejun berkata dengan dingin dan menarik kembali pedang panggu. Kekuatan itu penting, tetapi otak juga penting. Kalau tidak, umurmu tidak akan panjang. Mu Yan mencibir. Meskipun dia sombong, dia sangat licik dan pintar. Tidak peduli kapan, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Dimanapun, yang selamat adalah yang terkuat. Aku penasaran berapa lama kau bisa hidup, Kaisar Yejun berkata dengan dingin, jejak niat membunuh terpancar di matanya. Mu Yan mengangkat bahu, tampak acuh-ta'acuh, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia sangat sombong. Jika kau berani menyakiti ayahku dan yang lainnya, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Liu Qing yang meraung. Ia berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Mu Yan mengangkat bahu dan mencibir dengan arogan. Aku tidak tahu tentang itu. Tuan, berikan perintah, harimau putih dapat membunuh mereka seketika, begitu pula Kaisar Yejun. Jian Chou berkata dengan suara rendah dan mengepalkan tinjunya. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan langsung memberi perintah untuk membunuh. Ada banyak orang yang auranya bahkan tidak ku ketahui. Jika mereka berubah menjadi abu, tanpa darah dan jiwa, aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, mereka telah dipenjara dan bisa mati kapan saja. Feng Wuchen menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah, jangan bertindak gegabuh. Aku akan memikirkan cara. Ada terlalu banyak jenis kurungan, dan Feng Wuchen tidak tahu kurungan macam apa yang ditetapkan Mu Yan. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, jika dia berani melakukan ini, dia pasti sudah membuat persiapan yang cukup. Ada terlalu banyak orang di Jiwa Naga, belum lagi klan Zhang, klan Liu, dan ras Markis Ilahi, Feng Wuchen tidak mungkin mengetahui ki semua orang. Jika tidak, Feng Wuchen tidak takut Mu Yan membunuh orang. Samsara yang menentang surga bukannya tanpa kekurangan. Jika tubuhnya berubah menjadi abu, tidak ada orang-orang yang meninggal, tidak ada darah, dan tidak ada jiwa yang tersisa, Feng Wuchen tidak dapat menyelamatkannya. Orang-orang yang dikirim Mu Yan semuanya merupakan pusat kekuatan dewa kuno, dan mereka dapat mengubah klan Zhang menjadi abu hanya dengan lambayan tangan mereka. Kecuali ada mayat, Feng Wuchen juga bisa menghidupkan kembali orang tanpa menggunakan samsara penentang surga. Feng Wuchen tidak menyangka Mu Yan begitu hina. Namun, Feng Wuchen punya metode lain, dan itu adalah kekuatan roh kehidupan. Feng Wuchen dapat menggunakan kekuatan roh kehidupan untuk merasakan ki esensi klan Zhang dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika mereka berubah menjadi abu, Feng Wuchen masih bisa menyelamatkan mereka. Untungnya, selalu ada klan roh primordial yang berkultivasi di cincin ilahi. Di bawah kendali Feng Wuchen, klan roh primordial mengaktifkan kekuatan spasial dan menghilang. Klan roh primordial langsung pergi ke lapisan surga kelima belas. Mu Yan tidak menyadari apapun. Penatua Agung, luka-luka yang dialami Kaisar Gunung Seribu sangat serius. Bawahan ini telah memberikan pil kepada Kaisar Gunung Seribu, tetapi tidak ada pengaruhnya. Dewa kuno Blu Cicada terbang kembali bersama Kaisar Gunung Seribu, yang telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dia tampak sangat panik. Luka yang dialami Kaisar Gunung Seribu sangat parah, sehingga pil milik dewa kuno darah jangkrik tidak memberikan pengaruh sama sekali. Suka membaca. Kecuali kalau itu adalah pil penyembuh tingkat Kaisar. Bawa Kaisar Gunung Seribu kembali untuk segera mengobati lukanya. Kaisar mata kegelapan berkata dengan panik. Baik, tetua Agung, dewa kuno Blu Cicada segera menghilang. Mu Yan, hebat sekali. Kaisar mata gelap sangat gembira, dan dia merasa sangat senang karena dia bisa terbang. Terima kasih atas pujianmu, tetua Agung. Mu Yan tersenyum tipis. Malam, tatapan tajam Kaisar mata kegelapan menyapu ke arah malam. Ledakan. Hah. Kaisar mata kegelapan muncul di hadapan Yemu dalam sekejap. Ia mencibir mengejek dan melayangkan pukulan ke arah Yemu. Yemu batuk darah dan terpental. Mengapa kamu tidak berani melawan? Bukankah kau ingin membunuhku tadi? Kaisar mata hitam mencibir dengan bangga. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Puff puff puff. Kaisar mata kegelapan menggunakan kekuatan ilahi luar angkasa untuk menyerang malam dengan ganas. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan malam memuntahkan darah. Luka-lukanya langsung memburuk. Wajahnya pucat, dan banyak tulangnya patah. Wajah Knight tampak muram. Dia tidak berbicara, dan dia tidak berani menyerang. Bahkan jika Kaisar mata gelap membunuhnya, Knight tidak akan menyerang. Kecuali Feng Wuchen yang memberi perintah. Tentu saja, Dark Eye Emperor bukanlah orang bodoh. Dia tahu kapan harus berhenti, jadi dia tidak akan membunuh Knight. Bagaimanapun, mereka sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika mereka membuat Feng Wuchen marah, tidak seorang pun dari mereka akan bisa keluar hidup-hidup. Kecuali seseorang datang untuk menyelamatkan mereka. Feng Wuchen, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu marah? Aku sudah memperingatkanmu setengah bulan yang lalu, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Mu Yan mencibir. Apa yang kau inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Suaranya yang dingin membuat buruk kuduk berdiri. Jawab pertanyaan yang kuajukan setengah bulan lalu. Mu Yan mencibir, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Feng Wuchen menundukkan kepalanya, yang tampaknya memberi Mu Yan rasa pencapaian. Pertanyaan yang kamu ajukan setengah bulan lalu. Kaisar mata gelap sedikit mengernyit, penasaran dengan pertanyaan itu. Feng bocah, apa pertanyaannya? Long Sitian mengerutkan kening. Dia ingin tahu mengapa jiwa naga kita berkultivasi begitu cepat. Feng Wuchen menjawab. Ternyata dia tertarik dengan kecepatan kultivasi kita dan ingin tahu caranya, kata Jian Chou dengan muram. Suamiku, berikan dia cincin ruang lima kali lipat. Bagaimanapun, suamiku dapat menghancurkan cincin ruang itu kapan saja. Ling Xiao Xiao segera memikirkan sebuah cara. Istriku pintar. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan tersenyum. Telapak tangan Feng Wuchen berputar, dan cincin ruang lima kali muncul dari udara tipis. Dia melemparkannya langsung ke Mu Yan. Mu Yan mengambilnya dan bertanya tanpa melihat. Hanya itu. Ini adalah senjata ajaib ruang angkasa lima kali lipat. Kata Feng Wuchen. Apa? Senjata ajaib ruang angkasa lima kali lipat. Wajah tua kaisar mata gelap berubah drastis, dan bola matanya hampir terbang keluar. Senjata ajaib ruang angkasa lima kali lipat. Mu Yan juga terkejut. Mereka semua tahu tentang senjata ajaib antariksa, tetapi mereka hanya pernah mendengar tentang senjata ajaib antariksa dua dan tiga kali. Mereka belum pernah mendengar tentang senjata ajaib antariksa lima kali. Senjata ajaib ruang angkasa tiga kali sangat langka dan berharga. Bahkan kekuatan transenden dari alam panggung mungkin tidak memilikinya. Belum lagi lima kali, itu tidak pernah terdengar. 3654. Bisakah kau melepaskan mereka sekarang? Teriak Liu Qingyang dengan marah. Apakah kau pikir itu adalah harta karun dengan pengalir ruang lima kali lipat hanya karena kau mengatakannya? Bagaimana aku tahu kalau itu benar? Mu Yan mencibir. Dia belum pernah mendengar tentang cincin spasial dengan pengalir ruang lima kali lipat, apalagi melihatnya. Mu Yan tidak dapat mempercayainya hanya dengan mendengarkan satu sisi cerita. Kau bisa masuk dan mencoba kalau tidak percaya padaku. Feng Wu Chen mencibir. Pada saat ini, avatar roh primordial telah merasakan aura keluarga Zhang dan keluarga Liu dengan bantuan roh kehidupan. Dengan kata lain, semua ancaman Mu Yan bukan lagi ancaman. Jian Chou, biarkan White Tiger dan yang lainnya bersiap. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Siap. Jian Chou sangat gembira dan segera menyampaikan perintah itu kepada macan putih dan yang lainnya. Mu Yan mencibir dan melemparkan cincin spasial itu ke Raja Mata Gelap. Penatua Agung, silakan masuk dan cobalah. Aku khawatir mereka akan diam-diam menyelamatkan mereka saat aku berada di harta karun spasial. Kamu sangat berhati-hati. Feng Wu Chen mencibir. Lebih baik aman daripada menyesal. Aku selalu berhati-hati. Jika aku tidak punya otak, aku pasti sudah mati. Mu Yan mencibir dengan bangga. Raja Mata Gelap mengambil cincin spasial itu dan ragu-ragu sejenak. Ia tampak khawatir bahwa itu adalah jebakan. Para ahli di Istana Mata Dewa juga menatap Raja Mata Kegelapan dengan tak percaya. Mereka juga ingin tahu apakah benar-benar ada harta karun dengan pengganda ruang lima kali lipat di dunia. Orang tua, kamu tidak berani masuk. Jian Chou tidak bisa menahan tawa. Huff. Raja Mata Gelap mendengus marah dan segera menyuntikkan kekuatan suci ke dalam cincin spasial. Dia tidak tahu sampai dia masuk, tapi dia terkejut. Itu benar-benar harta karun dengan pengalir ruang lima kali lipat. Sang Raja Mata Gelap tercengang. Itu benar-benar harta karun dengan pengalir ruang lima kali lipat. Itu tidak mungkin salah. Bagaimana Feng Wu Chen bisa memiliki harta dengan pengalir ruang lima kali lipat? Apakah ini benda suci kuno? Raja Mata Gelap terkejut dan tidak percaya. Raja Mata Gelap terkejut selama lima menit sebelum dia buru-buru pergi. Lima menit di dalam harta karun spasial hanya berarti satu menit di dunia luar. Melihat Raja Mata Kegelapan keluar begitu cepat, Mu Yan bertanya, Tetua Agung, bagaimana? Harta karun ajaib dengan ruang lima kali lipat. Kaisar Mata Kegelapan menganggup penuh semangat. Sepertinya kamu tidak berbohong padaku. Mu Yan menatap Feng Wu Chen dan tersenyum. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Orang-orangku ada di tanganmu. Bagaimana mungkin aku berani mempertaruhkan nyawa mereka? Pertanyaanmu sudah terjawab. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Liu Qingyang berteriak dengan marah. Dia membenci Mu Yan sampai ke tulang. Saudara Feng, bajingan ini tidak hanya licik, tetapi juga ambisius. Dengan harta sebanyak itu, dia mungkin meminta harga yang sangat tinggi, kata Santong dengan suara rendah. Seperti yang diharapkan. Begitu suara Santong jatuh, Mu Yan mencibir, Feng Wu Chen, kultivasi begitu banyak orang di Jiwa Naga telah meningkat begitu cepat, mungkin ada lebih dari sekadar cincin luar angkasa lima kali, kan? Jika hanya ada satu, aku tidak percaya kau akan menyerahkannya dengan mudah. Aku juga tidak percaya bahwa nyawa mereka lebih berharga daripada harta sihir spasial. Ada begitu banyak orang di Jiwa Naga. Jika hanya ada cincin luar angkasa lima kali, mustahil bagi begitu banyak orang untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan begitu cepat. Lebih dari satu. Raja Mata Gelap terkejut, dan rasa keserakahan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Jika ada seratus atau delapan puluh cincin spasial yang kuat seperti itu, betapa menakjubkannya hal itu. Kaka Santong benar, bajingan ini benar-benar menginginkan harga yang selangit. Nada bicara Yeking meledak, dan pipinya menggembung. Empat E. Itu cincin luar angkasa lima kali. Cukup bagus untuk memiliki satu. Lin Yum Raung. Cincin ruang lima kali tidak dapat meningkatkan kultifasimu secepat itu. Jika kau mengatakan satu atau dua, aku akan mempercayaimu. Sayangnya, ada banyak orang di Jiwa Naga. Mu Yan mencibir. Feng Wuchen, jika kau tidak ingin mereka mati, cepatlah serahkan kelima cincin luar angkasa itu. Raja Mata Gelap mencibir, hatinya dipenuhi kegembiraan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Hanya ada satu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, aku tidak akan bisa membunuh yang kedua. Lagi pula, kita punya pandangan yang berbeda. Bagiku, nyawa mereka lebih penting. Mereka hanya sekumpulan sampah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan cincin luar angkasa lima kali lipat? Betapa konyolnya. Wajah Mu Yan penuh dengan penghinaan saat dia mencibir. Feng Wuchen, kamu tidak bisa berbohong padaku. Aku tahu kamu pasti memiliki lebih banyak cincin spasial. Serahkan mereka, dan aku akan membebaskan mereka dari penjara mereka. Jadi kau tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Feng Wuchen bertanya sambil mencibir, niat membunuh yang kejam terpancar di kedalaman matanya. Cincin spasial telah diserahkan, tetapi Mu Yan menarik kembali kata-katanya, membuat Feng Wuchen marah sekali lagi. Feng Wuchen, hentikan omong kosongmu dan serahkan cincin spasial. Raja Mata Gelap meraung dengan ekspresi mengancam. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum mengancam. Mereka yang mengancamku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kaisar Ye Jun, bunuh mereka. Apa? Ekspresi Mu Yan dan Raja Mata Gelap berubah drastis. Ledakan. Kaisar Ye Jun melesat secepat kilat. Aura mengerikan dari seorang kaisar kuno tanpa ampun menekan Mu Yan dan Raja Mata Gelap. Kaisar Ye Jun, jangan berani-beraninya kau, geram Raja Mata Kegelapan dengan amat sangat ketakutan. Kaisar Ye Jun berkata dengan kejam, mengapa aku tidak berani membunuhmu. Aku bahkan berani membunuh Kaisar Kianshan. Kau pikir kau siapa? Namun, saat Kaisar Ye Jun menyerang, perisai es yang kuat tiba-tiba muncul di depan Raja Mata Kegelapan, menghalangi serangan ganas itu. Seorang kaisar kuno, Kaisar Ye Jun mengerutkan kening dalam-dalam. Penghalang perisai es membuat Kaisar Ye Jun kehilangan kesempatan untuk membunuh Raja Mata Kegelapan. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia merasakan kemunculan Kaisar Kuno itu. Bunuh dia, Mu Yan mengatupkan giginya dan meraung, membentuk segel dengan satu tangan. Bawahan Dewa Kunonya segera menerima perintah itu. Mereka juga tahu bahwa bahaya sedang mendekat dan segera mengaktifkan segel itu. Harimau putih, Serang, Jian Chou meraung. Para Dewa Perang yang tersebar di keluarga Zhang dan Liu menyerang segera setelah mereka menerima perintah. Siapa-siapa-siapa? Dalam sekejap, bawahan Dewa Kuno Mu Yan terbunuh. Ledakan, Dentuman, Dentuman. Namun, Tidak peduli seberapa cepat White Tiger dan yang lainnya, mereka tidak dapat berlari lebih cepat dari anjing laut itu. Beberapa orang dari keluarga Zhang dan Liu hancur menjadi abu. Namun, ini sudah merupakan hasil terbaik. Pada saat ini, sesosok cantik muncul di hadapan Raja Mata Gelap. Itu adalah Kaisar Dingin Es. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Kaisar Frost Dingin. Raja Mata Gelap dan Mu Yan bergegas berlutut dengan satu kaki. Kaisar Frost Dingin. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Kaisar Frost Dingin. Kaisar Leng Han mengabaikan keduanya. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan Kaisar Ye Jun. Kemunculan Kaisar Cold Frost secara tiba-tiba menunjukkan bahwa dia tahu bahwa Kaisar Kianshan terluka parah. 3655 Kekuatan Kaisar Cold Frost setara dengan Kaisar Kianshan. Namun, kekuatan ilahi atribut S. Kaisar Cold Frost sangatlah kuat. Setiap Kaisar Kuno Agung di alam pangu telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk menjadi sekuat sekarang. Mereka jelas tidak mudah untuk dihadapi. Kaisar Ye Jun berkata tanpa ekspresi, Kaisar Cold Frost, Anda ingin menyelamatkan orang. Ada banyak orang di Dragon Soul. Bisakah kau menghentikanku membunuh mereka? Tanya Kaisar Cold Frost dengan dingin. Kekuatan ilahi atribut S. Kaisar Cold Frost sangat mengerikan. Jika dia ingin membunuh orang, Kaisar Ye Jun tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Lagi pula, orang-orang di Dragon Soul yang hadir sangat lemah. Wajah Kaisar Mata Gelap dan Mu Yan sama-sama menunjukkan seringai puas. Mereka tidak menyangka Kaisar Cold Frost akan tiba-tiba muncul. Dia menyelamatkan mereka pada saat kritis. Feng Wuchen, kamu benar-benar mengatur para ahli secara rahasia. Kamu beruntung kali ini. Tidak banyak orang yang mati. Namun, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Mu Yan mencibir dengan arogan, menunjukkan kesombongannya dengan tajam dan jelas. Wajah Feng Wuchen muram dan dingin, dia benar-benar ingin menelan Mu Yan hidup-hidup. Ayo pergi, kata Kaisar Cold Frost dengan dingin. Kaisar Mata Gelap, Mu Yan, dan banyak ahli lainnya mundur ketakutan. Dengan pikirannya, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwa dan api hitamnya untuk membakar cincin interspasial yang dia lemparkan ke Mu Yan. Ah, Feng Wuchen, kau bajingan. Beraninya kau menghancurkan harta karun interspatial. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Omelan gila Mu Yan datang dari kehampaan di kejauhan. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu juga tidak pantas mendapatkannya, kata Feng Wuchen dingin. Kaisar Yejun, tinggalkan dia di sini. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa dia bunuh. Feng Wuchen menunjuk Kaisar Frost dingin dan berteriak dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kemunculan Kaisar Cold Frost menyelamatkan Kaisar Dark Ai dan Mu Yan yang hampir mati. Karena mereka selamat, Kaisar Besar S Beku harus mati. Kaisar Yejun hendak bergerak, tetapi kata-kata Kaisar Cold Frost berikutnya menghentikannya. Kaisar Cold Frost melambaikan tangannya, dan Kaisar Yejun langsung membeku. Dia berkata dengan dingin, Feng Wuchen, Wakil Master Pavilion Pavilion Dewa Kuno, Kaisar Pilwin, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu akan dapat meninggalkan kuil utama tertinggi hidup-hidup. Apakah kamu tidak khawatir sebagai pelindung agung? Sebagai pelindung Pavilion Dewa Kuno, kau memimpin jiwa naga untuk secara terbuka melawan Supreme Main dengan Istana Supreme Main. Ini adalah sebuah misi. Karena Pavilion Dewa Kuno secara terbuka memusuhi kuil utama tertinggi, kami tidak akan menahan diri. Jika kami tidak membunuh siapapun, Pavilion Dewa Kuno akan melupakan siapa penguasa sebenarnya dari alam pangu. Kata-kata Kaisar Cold Frost dingin dan mendominasi. Kaisar Lenghan tidak tahu bahwa Feng Wuchen adalah guru Kaisar Pilwin. Dia hanya ingin menggunakan Kaisar Pilwin untuk mengancam Kaisar Yejun agar dia tidak berani bergerak. Kaisar Pil Angin, Kaisar Yejun mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen. Kompetisi alkemis yang diadakan Futhian Jun telah mengundang para alkemis dari semua kekuatan utama di alam pangu, serta banyak alkemis nakal yang memenuhi syarat untuk hadir. Feng Wuchen, jangan lupa bahwa Pavilion Dewa Kuno dan Kaisar Luar Angkasa hanyalah semut di hadapan Dewa Jiwa Iblis Tertinggi. Kaisar Leng Suang berkata dengan dingin. Kemudian, dia berubah menjadi es dan menghilang. Tuan, Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya pasti telah pergi ke kuil utama tertinggi. Zhang Jun Lan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, ekspresi Feng Wuchen bergetar. Suamiku, ada apa? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Sastra rekaman keren. Futhian Jun pasti menemukan sesuatu. Dia sudah mencurigaiku. Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya dalam bahaya. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Dia merasakan kegelisahan yang kuat. Dengan kemampuan Futhian Jun, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah kakak laki-laki Kaisar Penyihir Kuno. Kekuatan jiwa kakak laki-laki Kaisar Penyihir Kuno dapat menahan kekuatan jiwa banyak alkemis. Dan melukai Kaisar Langit Kilin dengan parah. Bagaimana mungkin Futhian Jun tidak mencurigainya? Futhian Jun ingin menggunakan Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya untuk memancing Feng Wuchen keluar. Tentu saja, Futhian Jun tidak tahu bahwa alkemis kuat yang ingin dipancingnya adalah Feng Wuchen. Sekalipun Feng Wuchen tidak tahu bahwa Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya sedang dalam bahaya, dia akan curiga bahwa sesuatu telah terjadi setelah sekian lama. Jika dia mencurigai mu, Futhian Jun ingin menggunakan mereka untuk memancingmu keluar. Orang tua itu mengincar kekuatan jiwamu. Kata Long Sis Hun sambil mengerutkan kening. Kakak Feng, Kaisar Penyihir Kuno, dan Kaisar dan Feng memiliki status yang luar biasa. Futhian Jun tidak akan berani membunuh mereka, bukan? Lin Yu bertanya dengan tidak percaya. Jika kita berani menyentuh orang-orang dari Kuil Utama Paragon, mengapa mereka tidak berani menyentuh kita? Tanya Feng Wuchen. Kuil Utama Paragon adalah penguasa alam pangu. Apa yang tidak berani mereka lakukan? Feng Wuchen tidak akan meragukan kata-kata Kaisar Leng Suang. Kalian tetaplah di sini. Aku harus segera pergi ke Kuil Utama Paragon. Feng Wuchen melanjutkan dengan ekspresi serius. Saudara Feng, jika kau pergi, kau tidak akan bisa kembali. Long Xiao Yang buru-buru menghentikannya. Tujuan Futhian Jun adalah untuk memancing Feng Wuchen keluar dan menangkap leluhur kekuatan jiwa. Karena Feng Wuchen sudah mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintunya, bagaimana mungkin Futhian Jun membiarkannya kehilangan kesempatan langka seperti itu? Tuan, apakah tidak ada cara lain? Peri Yu Yan bertanya dengan cemas. Cobalah untuk tidak mati jika kau bisa. Bahkan jika suamiku dapat dibangkitkan, itu akan berdampak besar pada kultivasinya, terutama saat ia menerobos alam yang krusial, kata Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua berkultivasi dengan baik. Jangan khawatir, benda tua itu tidak dapat melakukan apapun padaku. Dengan itu, Feng Wuchen menggunakan kekuatan ilahi spasialnya dan menghilang. Kuil utama Paragon. Kompetisi alkemis telah berakhir, dan para alkemis dari berbagai faksi telah pergi. Kaisar Penyihir Kuno, Kaisar Danfeng, dan Kaisar Kilin Surgawi tetap tinggal. Fu Tianjun, jika ada sesuatu yang penting, katakan dengan cepat. Kaisar Penyihir Kuno berkata dengan tidak sabar, seolah-olah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Fu Tianjun tersenyum gembira, saya telah menyendiri selama bertahun-tahun, dan saya telah membuat kemajuan besar dalam bidang alkemis. Jadi, saya ingin berbagi pengalaman saya dengan kalian semua. Tidak tertarik, Kaisar Kilin Surgawi berkata tanpa ekspresi dan berbalik untuk pergi. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kaisar Penyihir Kuno berkata dengan tidak sabar. Beberapa dari mereka juga berbalik untuk pergi. Tak seorang pun yang memberi muka pada Fu Tianjun. Desir, desir, desir. Tepat saat mereka hendak pergi, beberapa Kaisar Agung Kuno muncul di langit di atas istana. Fu Tianjun tidak mungkin berencana untuk menyerang, kan? Tubuh asli Dimensol Soverein belum kembali, dan dia berani memulai perang dengan Ancient God Pavilion. Kaisar dan Feng mengerutkan kening seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Fu Tianjun, apa maksudmu? Apakah kau ingin menyerang? Kaisar Kilin Surgawi sangat marah saat dia berteriak pada Fu Tianjun. 3656 Kau, Kaisar Kilin Surgawi sangat marah. Wajah tuanya mengerikan, tetapi dia tidak punya apapun untuk dikatakan. Fu Tianjun adalah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, dan dia sangat berkuasa. Para Kaisar besar zaman dahulu bagaikan semut di hadapannya. Kaisar Kilin Surgawi hanyalah seorang Kaisar Agung Kuno, dan dia bukan tandingan Fu Tianjun. Bahkan di bidang alkimia, dia bukan tandingan Fu Tianjun. Fu Tianjun mencibir, Kaisar Kilin Surgawi, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba melarikan diri. Wajah Kaisar Kilin Surgawi tampak mengerikan, dan dia begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak. Fu Tianjun, apa maksudmu? Kaisar Agung Dukun Kuno bertanya dengan dingin. Wajah tuanya sangat muram. Fu Tianjun berkata dengan bangga, aku menahanmu di sini karena aku sangat menghargaimu. Jangan berpikir bahwa kau hebat. Di mataku, kau bukan apa-apa. Menyinggung. Penghinaan yang terang-terangan. Perkataan Fu Tianjun membuat Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya marah. Mereka telah berada di alam pangu selama jutaan tahun, dan mereka memiliki status yang luar biasa. Kapan mereka pernah dihina seperti ini? Sebagai alkemis Kaisar Agung Kuno, bagaimana mereka bisa mentolerir penghinaan? Kaisar Dukun Kuno, jangan gegabuh. Fu Tianjun punya rencana lain. Kaisar Angin Merah segera menyampaikan pesan. Apa, rencana lain? Kaisar Agung Dukun Kuno dan tiga Kaisar Agung lainnya serta Kaisar Agung Kilin Surgawi terkejut. Apa rencana Fu Tianjun? Mengapa Fu Tianjun menahan mereka di sini? Apa yang Fu Tianjun coba lakukan? Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya terus menebak. Tetapi pada akhirnya, mereka menduga bahwa itu adalah leluhur jiwa Feng Wuchen. Ketika mereka menebak ini, mereka menjadi tercerahkan. Mereka melotot tajam ke arah Fu Tianjun. Melihat Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya menahan amarah, Fu Tianjun berkata dengan bangga, ini adalah kuil utama tertinggi. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya terdiam. Fu Tianjun benar-benar bisa melakukannya. Kaisar dan Feng, Feng Wuchen dari Jiwa Naga adalah pelindung agung pavilion Dewa Kuno. Dia memimpin Jiwa Naga dari surga pertama ke surga ke-31 dan membunuh banyak ahli dari pasukan di bawah kuil utama tertinggi. Dia menguasai surga dengan paksa dan secara terbuka menjadikan kuil utama tertinggi sebagai musuh. Pavilion Dewa Kuno tidak pernah melakukan apapun tentang hal itu, jadi saya berencana untuk membantu pavilion Dewa Kuno mengelolanya. Fu Tianjun berkata dengan dingin, saya dapat memahaminya sebagai perintah dari pavilion Dewa Kuno. Istana Dewa Tertinggi belum melakukan apapun, tetapi itu bukan alasan bagi Anda untuk memaksakan keberuntungan. Wajah Kaisar Agung dan Feng menjadi gelap. Fu Tianjun seharusnya tahu tentang guru. Apakah dia mencoba memancing guru keluar? Kaisar Agung dan Feng menebak dalam hati. Tidak, masalah ini harus segera dilaporkan kepada Master Pavilion. Kaisar Agung dan Feng hendak mengirimkan transmisi suara. Namun, ketika Kaisar dan Feng hendak mengirimkan transmisi suara, dia menyadari bahwa Istana Dewa Utama Tertinggi telah disegel oleh penghalang tak terlihat yang kuat. Dengan kata lain, mereka terjebak di Istana Dewa Utama Tertinggi. Kaisar Agung Dukun Kuno, kita terjebak. Istana telah memasang penghalang yang kuat, dan kita tidak dapat mengirimkan transmisi suara. Kalau tidak salah, Kaisar Agung dan Feng mengirimkan transmisi suara lainnya. Fu Tianjun ingin menggunakan kita untuk memancing kakak senior keluar. Dia seharusnya tahu tentang alkemis misterius yang mengajar di Istana Dewa Alkemis Kuno. Namun, dia tidak tahu bahwa orang itu adalah Feng Wuchen, Kaisar Agung Dukun Kuno menyelah. Terlalu banyak alkemis yang hadir saat itu. Mereka semua melihat bagaimana leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong melawan kekuatan jiwa mereka. Itu benar, perubah tua yang licik itu pasti berusaha mencuri kekuatan jiwa leluhur guru. Kaisar Agung dan Feng mengirimkan transmisi suara. Wajahnya sangat serius. Tebakan mereka benar. Inilah tujuan Fu Tianjun. Teks melonjak. Kompetisi alkemis hanyalah kedok. Melihat Kaisar Agung dan Feng tidak berbicara, Fu Tianjun melanjutkan, Kaisar Agung dan Feng, aku akan berurusan dengan Feng Wuchen nanti. Kaisar Agung Hansuang telah pergi ke jiwa naga. Aku yakin Feng Wuchen akan datang. Apa? Wajah Kaisar Agung dan Feng dan Kaisar Agung Dukun Kuno berubah drastis. Jika Feng Wuchen tahu, dia pasti akan datang. Namun, begitu dia datang, itu akan berbahaya. Apa yang harus mereka lakukan? Istana Dewa Utama Tertinggi telah mendirikan penghalang yang kuat, dan mereka tidak dapat mengirimkan transmisi suara. Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya merasa cemas. Fu Tianjun mencibir, Kaisar Agung dan Feng, setelah membunuhmu, pavilion Dewa Kuno akan mengingat siapa penguasa sebenarnya dari alam pangu. Wajah Kaisar Agung dan Feng sangat muram. Kaisar Agung Dukun Kuno, apakah kau masih ingat pertanyaanku? Tetua ini sudah tahu bahwa dia adalah kakak seniormu, dan aku juga menemukan bahwa pavilion pil ilahi telah tunduk padanya. Banyak alkemis mengatakan bahwa kekuatan jiwa ditahan olehnya, jadi orang ini pastilah orang yang memiliki leluhur kekuatan jiwa. Apakah aku benar? Fu Tianjun mencibir, jika kamu dalam bahaya, dia tidak akan hanya berdiri dan menonton, kan? Wajah Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya berubah drastis lagi. Fu Tianjun mencibir, selain aku, tidak ada seorang pun di alam pangu yang memenuhi syarat untuk mengendalikan leluhur kekuatan jiwa. Tepat saat Fu Tianjun selesai berbicara, sebuah pusaran muncul di langit di atas Istana Dewa Utama Tertinggi. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Istana Dewa Utama Tertinggi? Komandan penjaga muncul dan berteriak ke arah pusaran air. Wus! 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 Para pengawal Istana Dewa Utama Tertinggi muncul satu demi satu. Banyak pula pakar yang keluar dari Istana. Ada yang berani masuk tanpa izin ke Istana Dewa Utama Tertinggi. Tidak ada seorang pun dalam sejarah alam pangu yang berani masuk tanpa izin ke Istana Dewa Utama Tertinggi. Mereka semua penasaran siapa orang itu. Minggir, perintah Fu Tianjun. Dia tahu siapa orang itu. Kakak senior ada di sini. Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya juga sudah menebaknya. Tak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari pusaran yang menyilaukan itu. Itu Feng Wuchen. Feng Wuchen, Fu Tianjun dan yang lainnya di Istana tercengang ketika mereka melihat siapa orang itu. Fu Tianjun tidak dapat menahan rasa kecewanya. Dia pikir orang itu adalah orang yang dia tunggu. Bagaimana mungkin Feng Wuchen? Kekuatan terkuat di alam pangu telah memasang penghalang. Apakah Istana Dewa Utama Tertinggi telah dirampok? Atau apakah ada musuh yang datang mencarimu? Apakah kamu membuat mereka takut? Feng Wuchen turun dengan wajah mengerutu. Mendengar perkataan Feng Wuchen, para ahli Istana Dewa Utama Tertinggi hampir muntah darah. Dirampok. Musuh. Siapa yang mau mencoba? Feng Wuchen, cepatlah datang. Tetua ini awalnya mengira kau tidak akan berani datang. Jiwa Naga benar-benar pemberani. Hari ini, tetua ini akan melunasi hutang ini dengan Jiwa Naga dan pavilion Dewa Kuno. Fu Tianjun berkata dengan dingin. Wajah tuanya sangat muram. Bocah ini. Kaisar Gunung Seribu menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Istana Dewa Utama Tertinggi hidup-hidup. Teriak Kaisar mata gelap dengan marah. Jadi, kamu bersembunyi di Istana Dewa Utama Tertinggi. Feng Wuchen berjalan mendekat sambil menyeringai. Ia segera memerintahkan, Jian Chou, pimpin Jiwa Naga ke 33 tingkat surga. Hancurkan Istana Mata Dewa hingga rata dengan tanah. Feng Wuchen berani memberikan perintah seperti itu setelah datang ke Istana Dewa Utama Tertinggi. 3657 Jiwa Naga, dengarkan perintahku. Tepat saat mereka hendak pergi, Jian Chou tiba-tiba berteriak. Tuanku telah memberi perintah. Dia perintahkan kita untuk berjuang mencapai surga ke 33. Hancurkan Istana Mata Dewa hingga rata dengan tanah. Teriak Jian Chou dengan penuh semangat. Haha, hebat sekali. Orang-orang Jiwa Naga tiba-tiba berteriak kegirangan. Suasana hatinya yang semula murung dan tidak senang langsung luluh, dan kegembiraannya langsung membubung ke titik tertinggi. Saudara, ayo kita berjuang menuju surga ke 33. Teriak Liu Qingyang dengan penuh semangat. Aura Jiwa Naga melonjak, dan semangat bertarungnya membumbung tinggi. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Aku akan memimpin. Teriak Kaisar Yejun. Dia mengayunkan pedangnya dan dengan paksa menghancurkan penghalang ke surga ke 33. Pasukan Jiwa Naga menyerbu ke langit. Kaisar Mata Hitam, apa yang baru saja kau katakan? Feng Wuchen menatap Kaisar Mata Hitam dan bertanya, seolah-olah dia tidak mendengar dengan jelas. Wajah Kaisar Mata Kegelapan berubah, dan dia berteriak dengan marah, Sudah kubilang, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan istana dewa tertinggi hidup-hidup. Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen menyeringai dingin. Dengan sebuah pikiran, dia menghilang begitu saja. Kekuatan Ilahi Luar Angkasa. Hilangnya dia secara tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen? Kaisar Mata Kegelapan tercengang. Dia membuatnya takut hanya dengan satu kalimat. Tuan, dia, kabur. Zhuoking berkata dengan tercengang. Dia berpikir, orang macam apa ini? Dia kabur setelah pamer. Fu Tianjun tidak bisa bereaksi. Bahkan Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya, yang hendak membungkuk, tercengang sebelum mereka bisa merasakan sentuhan. Saat Fu Tianjun dan yang lainnya masih linglung, Feng Wuchen muncul lagi. Semua orang tercengang lagi. Apakah Feng Wuchen tengah memamerkan kekuatan dewa angkasanya? Kaisar Mata Gelap, apakah aku baru saja pergi hidup-hidup? Feng Wuchen bertanya dengan serius. Apakah ini tamparan di wajah? Dasar bocah busuk, Mu Yan sangat marah hingga ingin meninju kepala Feng Wuchen. Mengingat bagaimana Feng Wuchen telah menghancurkan cincin luar angkasa lima kali lipatnya, Mu Yan menjadi semakin marah, matanya hampir menyemburkan api. Fu Tianjun, Kaisar Gunung Seribu, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi muram. Feng Wuchen pastinya adalah orang pertama yang begitu sombong di istana ilahi tertinggi. Kaisar Agung dan Feng, apakah ini pelindung agung pavilion dewa kuno? Beraninya kau bersikap begitu kejam di istana dewa tertinggi? Fu Tianjun berkata dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Berperilaku kejam. Feng Wuchen terkejut, dan langsung mencibir, Fu Tianjun, Mata mana di antara kalian yang melihatku berperilaku kejam? Bajingan tua Dark Iking itu berkata aku tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bukankah aku sudah membuktikannya padanya? Apakah ini yang disebut berperilaku kejam? Dia adalah tetua agung istana mata dewa. Aku menggunakan tindakanku untuk memberitahunya bahwa aku menghormatinya. Apakah kau mengerti? Kau, Fu Tianjun begitu marah hingga dia hampir gila. Raja mata gelap sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Fu Tianjun adalah tetua agung istana dewa tertinggi. Beraninya Feng Wuchen berbicara kepadanya seperti ini. Bahkan ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. Hah? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Penatua agung, biarkan aku membunuhnya. Kaisar Gunung Seribu berkata dengan marah. Dia begitu marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Tidak. Mu Yan buru-buru berkata, Penatua agung, bocah ini memiliki harta ruang lima kali lipat. Apa? Harta karun ruang angkasa lima kali lipat? Fu Tianjun dan Kaisar Gunung Seribu terkejut. Bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Harta karun luar angkasa berlipat lima. Penatua agung, itu benar. Feng Wuchen baru saja menghancurkan cincin ruang lima lapis. Raja mata kegelapan berkata dengan hormat. Feng Wuchen, dari mana kamu mendapatkan cincin ruang lima lapis? Fu Tianjun bertanya dengan tergesa-gesa. Dalam kesan Fu Tianjun, selain Kaisar Pirlas, tidak ada orang lain yang mampu memurnikan harta ruang angkasa lima kali lipat. Tunggu. Kaisar yang tak tertandingi. Nenek moyang energi jiwa. Fu Tianjun tiba-tiba teringat sesuatu. Mustahil, dia tidak mungkin mendapatkan warisan Kaisar Pirlas. Fu Tianjun langsung menyangkalnya. Bicaralah, Gerutu Raja Mata Hitam dengan marah. Aku mengambilnya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Omong kosong, Mu Yan berkata dengan jengkel, ada begitu banyak orang di Jiwa Naga. Sudah berapa lama sejak mereka naik? Sekarang mereka telah menerobos ke alam dewa kuno dan alam penguasa kuno, cincin ruang lima kali lipat tidak mungkin. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Percaya atau tidak? Feng Wuchen tersenyum main-main dan berjalan menuju Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya. Fu Tianjun dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi Feng Wuchen selalu bisa membuat mereka marah hanya dengan beberapa patah kata. Kaka senior. Salam, guru. Menguasai. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya membungkuk hormat ketika mereka melihat Feng Wuchen berjalan mendekat. Fu Tianjun yang murka dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar cara Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya berbicara kepada Feng Wuchen. Banyak pasang mata melotot dan terkejut memandang. Udara terasa membeku. Suasananya sangat sunyi. Kaka laki-laki. Menguasai. Menguasai. Itu benar. Mereka tidak salah dengar. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya menyapa Feng Wuchen seperti itu. Dia, dia, Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Menguasai. Orang yang kamu tunggu adalah Feng Wuchen. Zuo King tiba-tiba berseru. Feng Wuchen adalah kakak laki-laki Kaisar Dukun Kuno. Tuan Pavilion Pil Ilahi. Kaisar Agung dan Feng memanggilnya Tuan. Raja Mata Gelap dan Mu Yan benar-benar tercengang. Tidak seorang pun menyangka Feng Wuchen ternyata memiliki identitas mengerikan lain selain menjadi pelindung agung Pavilion Dewa Kuno. Orang yang ditunggu Fu Tianjun adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah kakak senior Kaisar Dukun Kuno. Tidak heran orang yang mereka tunggu-tunggu tidak muncul setelah sekian lama. Sebaliknya, Feng Wuchen datang. Mereka adalah orang yang sama. Setelah memilah-milah pikiran mereka, Fu Tianjun dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen begitu sombong. Mengapa Dragon Soul begitu sombong. Mengapa Pavilion Dewa Kuno tidak menghentikan jiwa naga. Itu karena identitas Feng Wuchen. Tiga kekuatan utama berdiri di pihak Feng Wuchen. Selain itu, jiwa naga sudah sangat kuat. Mengapa ia takut pada kuil utama Paragon? Kalian semua baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Kami baik-baik saja, tapi... Kaisar Dukun Kuno berkata dengan tergesa-gesa. Ia khawatir dan merasa bersalah. Sebelum Kaisar Dukun Kuno bisa menyelesaikan ucapannya, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, itu bagus. Feng Wuchen, jadi itu kamu. Wajah Fu Tianjun berseri-seri dengan senyum gembira. Nenek moyang kekuatan jiwa ada bersama Feng Wuchen. Dia tidak mungkin salah. Kamu tidak harus begitu gembira melihatku, kan? Kamu begitu marah tadi. Mengapa sikapmu berubah begitu cepat? Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, serahkan kekuatan jiwa leluhur, dan aku akan mengampuni nyawamu. Hanya aku yang berhak mengendalikan leluhur kekuatan jiwa. Teriak Fu Tianjun. Dia tidak sabar untuk mengambil leluhur kekuatan jiwa itu untuk dirinya sendiri. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Feng Wuchen tidak tahan melihatnya. Dia berteriak dengan marah, kau ingin mendapatkan leluhur kekuatan jiwa. Apa kau tidak takut mati? Lumpuhkan Feng Wuchen demi tetua ini. Fu Tianjun tiba-tiba memberi perintah. Fu Tianjun takut Feng Wuchen akan membunuhnya lebih dulu. 3.658 Fu Tianjun memberi perintah. Kaisar Mata Gelap dan Kaisar Agung Mu Yansin melesat maju tanpa ragu-ragu. Jika Kaisar Seribu Gunung tidak terluka parah, dia sendiri yang akan mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka sudah bisa melihat pemandangan Feng Wuchen yang lumpuh. Selama Feng Wuchen lumpuh, Fu Tianjun tidak perlu takut pada leluhur jiwa. Huff! Kaisar Agung Dukun Kuno mendengus dingin dan ganas. Aura mengerikan dari Kaisar Agung Kuno meledak, dan kekuatan yang ganas dan ganas mengirim mereka berdua terbang kembali. Kaisar Penyihir Kuno, kau sedang mencari kematian. Fu Tianjun sangat marah ketika melihat Kaisar Penyihir Kuno turun tangan. Hei, 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 aku sudah mengulur waktu. Fu Tianjun, aku tantang kamu untuk bergerak. Feng Wuchen menyeringai. Fu Tianjun menggigil saat mendengarnya. Dia tahu betapa mengerikannya leluhur jiwa. Leluhur jiwa dapat mengabaikan kekuatan jiwa seorang alkemis Kaisar Agung sepuluh arah dan melukainya dengan parah. Dia terluka parah saat berada di Istana Mata Dewa. Itu masih segar dalam ingatannya. Cacatkan Feng Wuchen. Teriak Fu Tianjun dengan marah. Pada saat yang sama, dia menghilang. Fu Tianjun tidak berani menghadapi leluhur jiwa dan hanya bisa pergi dengan cepat. Tetua Agung dari Aula Utama tertinggi sama pemalunya seperti tikus. Aku tidak percaya, Feng Wuchen mengejek. Desir. Pada saat ini, sesosok cantik muncul dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Itu adalah Kaisar S. Dingin. Feng Wuchen merasakannya pada saat pertama. Namun, kecepatan Kaisar S. Dingin sangat mengerikan. Feng Wuchen tidak dapat menghindar tepat waktu. Kaisar Frost Dingin menyerang dengan ganas. Dia melemparkan telapak tangan es ke punggung Feng Wuchen dengan kekuatan yang mengerikan. Jika telapak tangannya mengenai, Feng Wuchen akan terluka parah dan tidak akan bisa bangun. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tepat pada waktunya, Kaisar Penyihir Kuno melesat dan melemparkan telapak tangan api. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyapu. Istana berguncang hebat dan alun-nalun runtuh. Bahkan formasi roh kuat yang menyegel istana pun bergetar dan memancarkan lingkaran cahaya biru. Kekuatan ilahi atribut api yang mengamuk memaksa Kaisar Cold Frost untuk mundur. Penghitung kekuatan Dewa Unsur. Kaisar Dewa Air mengerutkan kening. Kaisar Agung Singkui menangkupkan kedua tangannya, dan alun-nalun yang runtuh seketika kembali ke keadaan semula. Sungguh kekuatan ilahi berelemen api yang mengerikan. Kaisar Besar Singkui mengerutkan kening. Dia telah mendesak energinya untuk menahan kekuatan ilahi berelemen api milik Kaisar Besar Dukun Kuno. Kaisar Agung Embun Beku, api ilahi purbaku dapat menahan kekuatan ilahimu, kata Kaisar Agung Penyihir Kuno dengan dingin saat auranya yang bergelora meledak keluar. Wajah cantik Kaisar Cold Frost dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan Kaisar Agung Penyihir Kuno sangat mengerikan. Aura yang membakar dan mengerikan itu berada di puncak alam Kaisar Kuno yang agung. Pada saat itu, seluruh kuil utama tertinggi diselimuti oleh gelombang panas yang mengerikan. Sudah lama aku tidak bertarung. Sepertinya aku harus bertarung hebat hari ini. Aku ingin merasakan sensasi jutaan tahun yang lalu. Aura ganas Kaisar Agung Sihir Kuno terus meningkat. Kaisar Agung Dukun Kuno, bisakah kau melindungi Feng Wuchen hanya dengan sedikit dari kalian? Suara Futian Jun yang ganas terdengar. Futian Jun, kami yang sedikit ini tidak bisa dianggap remeh. Nalan Gong juga mulai melepaskan auranya yang menakutkan. Bei Mang Xing, Wu Zhu, dan Kaisar Agung Kilin Surgawi juga melepaskan aura mengerikan mereka. Mereka seperti binatang buas yang baru saja terbangun dari tidurnya. Meskipun begitu, mari kita bertarung dengan hebat. Aku sudah lama tidak bertarung, kata Kaisar Agung dan Feng dengan ganas saat kekuatannya yang mengerikan meledak. Aura Kaisar Agung dan Feng sedikit lebih lemah dari Kaisar Agung Penyihir Kuno dan yang lainnya. Jarang sekali seorang Kaisar Agung Kuno bertarung di kuil utama tertinggi. Tapi itu juga tidak masalah. Aku tidak berencana membiarkanmu pergi hidup-hidup, Kaisar Agung Kiansan mencibir. Desir, desir, desir. Saat Kaisar Agung Kiansan menyelesaikan kata-katanya, lebih dari selusin Kaisar Agung Kuno muncul dalam sekejap. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak sebanding dengan Kaisar Agung Penyihir Kuno dan yang lainnya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Aku. Bahkan jika aku mati, aku akan menemukan seseorang untuk mati bersamaku. Kaisar Agung Kilin Surgawi berkata dengan ganas. Dia sudah siap untuk mati dalam pertempuran. Lupakan saja, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, karena aku tidak bisa menang, tidak perlu mencari masalah. Ini adalah kuil utama tertinggi. Fu Tianjun bukan satu-satunya Kaisar Agung sepuluh penjuru. Terlebih lagi, klon Dimensol Soverein juga ada di kuil. Mereka pasti akan mati dalam pertempuran. Bocah, setidaknya kau tahu apa yang baik untukmu. Teriak Kaisar mata gelap dengan marah. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisar Agung Penyihir Kuno. Jika mereka tidak bertarung, Fu Tianjun pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Jika kita tidak bisa menang, kita akan lari saja. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Berlari. Mudah baginya untuk mengatakannya. Apakah dia tidak tahu di mana dia berada? Bagaimana dia bisa lari begitu saja seperti itu? Namun, Feng Wuchen sudah melarikan diri sekali. Tidak seorang pun dari kalian bisa melarikan diri. Kaisar Agung Frost berkata dengan dingin tanpa emosi manusia. Tamparan. Kaisar Agung Cold Frost dan Kaisar Agung Watergate melesat ke langit pada saat yang sama. Mereka menyatukan telapak tangan mereka dan mengaktifkan kekuatan ilahi unsur mereka. Wilayah jiwa es. Wilayah dewa air. Keduanya berteriak bersamaan dan mengaktifkan wilayah mereka masing-masing. Detik berikutnya, Feng Wuchen dan Kaisar Agung Penyihir Kuno tiba di dunia es dan air. Di atas mereka terbentang lautan luas. Di bawah mereka ada daratan bersalju. Sejauh mata memandang. Di tempat yang sangat dingin ini, air laut tidak membeku. Penggabungan wilayah. Kaisar Agung Penyihir Kuno mengerutkan kening. Hebat sekali. Kekuatan wilayah semakin meningkat. Kata Feng Wuchen dengan heran. Tuan, ini adalah kekuatan Kaisar Agung Gunung Seribu dan yang lainnya. Di luar lapisan wilayah ini, ada lapisan wilayah lain. Penggabungan empat domain sangat kuat dan dapat menekan kita. Kaisar Agung dan Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Wajahnya sudah menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Dengan penggabungan empat domain, kita seharusnya bisa menghancurkannya. Kata Kaisar Agung Penyihir Kuno, tetapi dia tidak yakin. Dengan penggabungan empat domain, tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi kekuatan menahannya juga meningkat secara signifikan. Kaisar Agung Penyihir Kuno dan yang lainnya tampak tegang. Di bawah kendali wilayah tersebut, aura mereka telah melemah secara signifikan. Hanya ekspresi Feng Wuchen yang tidak berubah. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Tidak perlu melakukan itu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, wilayah mereka akan memberi kita kesempatan untuk melarikan diri tanpa ada yang menyadarinya. Kesempatan untuk melarikan diri, Kaisar Agung Penyihir Kuno dan yang lainnya tercengang. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus menghancurkan wilayah tersebut. Tuan, kekuatan ilahi luar angkasa Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari wilayah itu, kata Kaisar Agung dan Feng dengan tergesa-gesa. Siapa bilang kekuatan ilahi luar angkasa milikku tidak bisa lepas? Feng Wuchen bertanya balik. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari wilayah itu. Kekuatan itu telah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Feng Wuchen, sudah waktunya kau mati. Raungan marah Kaisar Agung Gunung Seribu pun terdengar. Feng Wuchen menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Kaisar Agung Penyihir Kuno dan yang lainnya. 3.659 Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka menghilang? Aura mereka semuanya telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen adalah murid Kaisar luar angkasa. Mungkinkah dia memiliki kekuatan ilahi luar angkasa? Tidak mungkin. Feng Wuchen hanyalah dewa kuno bergelar hijau. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ilahi luar angkasa yang kuat, dia akan tetap terpengaruh oleh kekuatan kita. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Kaisar Frost dingin dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka masih bisa merasakan aura Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya sedetik yang lalu, tetapi mereka telah menghilang saat mereka mulai menyerang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini sejak mereka menggabungkan domain mereka. Setelah sekian lama terguncang, Kaisar Seribu Gunung dan yang lainnya menghapus wilayah kekuasaan mereka. Bagaimana? Apakah sudah beres? Fu Tianjun muncul dan bertanya dengan suara yang dalam. Kaisar Gunung Seribu Ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat, Penatua Agung, Feng Wuchen dan yang lainnya telah menghilang secara misterius. Dugaan awal kami adalah bahwa kekuatan ilahi luar angkasa telah hilang. Apa? Wajah Fu Tianjun berubah drastis. Dia marah dan berteriak, kamu bilang Feng Wuchen dan yang lainnya telah melarikan diri. Kaisar mata gelap dan muian tercengang. Bagaimana Feng Wuchen dan yang lainnya bisa lolos? Mengapa mereka tidak menyadari apapun? Penatua Agung, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Penggabungan domain telah menjebak Feng Wuchen dan yang lainnya, tetapi kami tidak tahu bagaimana Feng Wuchen bisa lolos. Kaisar Agung Singkui dengan cepat menjelaskan. Kami tidak bisa merasakan aura apapun di wilayah ini, Kaisar S. dingin menambahkan. Wajah Fu Tianjun tampak mengerikan. Kulitnya berkedut hebat karena amarah dan niat membunuhnya meledak. Semua orang di Istana Utama Ilahi tertinggi ketakutan oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Mereka tidak pernah melihat Fu Tianjun semarah itu selama bertahun-tahun. Sebagai kekuatan terkuat di alam pangu, mereka benar-benar membiarkan seseorang melarikan diri. Apa yang dilakukan para Kaisar Besar Kuno? Apakah para Kaisar Besar Sepuluh Penjuru hanya untuk pertunjukan? Jika ini menyebar, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan di alam pangu? Kau bahkan tidak bisa menghadapi Feng Wuchen yang lemah. Sampah tak berguna, sampah tak berguna. Fu Tianjun memarahi dengan marah. Wajahnya yang mengerikan berubah merah. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan kedua. Lagi pula, mereka sudah memberi peringatan kepada musuh. Bahkan jika mereka mengirim orang untuk membunuh Feng Wuchen sekarang, itu tidak akan ada artinya. Para ahli dari tiga kekuatan utama akan merasa khawatir. Pada saat itu, Patriark Suan Zan bahkan mungkin merasa khawatir. Tepat saat leluhur kekuatan jiwa hendak ditangkap, di saat kritis, Feng Wuchen melarikan diri. Bukan saja dia tidak berhasil menangkap leluhur kekuatan jiwa, tetapi dia juga telah berselisih paham dengan tiga kekuatan besar. Karena hal inilah Fu Tianjun menjadi sangat marah. Marsial Monarkian Shan dan krunya tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah pikirkan cara untuk menangkap Feng Wuchen untukku. Fu Tianjun berteriak dengan marah. Dia begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak hebat. Iya, Tetua Agung. Kaisar Tau San Montain dan yang lainnya berkata dengan hormat, lalu menghilang begitu saja. Kalian juga pergi. Fu Tianjun berteriak marah pada Kaisar Mata Gelap dan Muyan. Iya, Tetua Agung. Keduanya ketakutan setengah mati. Feng Wuchen. Fu Tianjun menggertakkan giginya karena marah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari telapak tangan tetua ini. Aku pasti akan merebut leluhur kekuatan jiwa. Semakin Fu Tianjun memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Pena Tua Agung, apakah Anda ingin saya bertindak? Sebuah suara penuh hormat dan halus tiba-tiba terdengar dari aula utama. Aura samar menyebar. Itu adalah aura Kaisar Agung sepuluh arah. Tidak untuk saat ini, mereka hanya semut, kata Fu Tianjun dengan muram. Pena Tua Agung, sekarang setelah kita berselisih dengan tiga kekuatan utama, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Haruskah kita memanggil kembali para ahli dari ruang dimensi? Suara hormat sang penjaga terdengar lagi. Kita akan membuat keputusan setelah Lord Demon Soul Supreme kembali. Sudah beberapa juta tahun berlalu, dan aku ingin melihat bagaimana mereka mampu melawan kuil utama tertinggi. Fu Tianjun mencibir dengan arogan. Pada saat ini, Feng Wuchen telah membawa Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya kembali ke kuil alkimia kuno. Kaisar Agung Sihir Kuno dan yang lainnya tercengang. Kekuatan ilahi luar angkasa Feng Wuchen sebenarnya dapat mengabaikan energi alam Kaisar Seribu Gunung dan yang lainnya. Bukankah ini terlalu kuat? Kalau itu adalah Kaisar luar angkasa, mereka pasti akan mempercayainya. Namun, Feng Wuchen hanyalah dewa kuno bergelar hijau. Bagaimana mungkin dia mengabaikan energi alam Kaisar Seribu Gunung dan yang lainnya? Terlebih lagi, Feng Wuchen sama sekali tidak terpengaruh oleh energi alam. Itu seperti halaman belakang rumah mereka sendiri. Kakak senior, bagaimana? Bagaimana kau melakukannya? Kaisar Penyihir Kuno bertanya dengan kaget. Kaisar dan Feng juga bertanya dengan kaget, Tuan, kekuatan ilahi luar angkasa Anda tidak terpengaruh oleh energi alam mereka. Apa yang terjadi? Feng Wuchen tersenyum tipis. Bukannya aku tidak terpengaruh oleh energi alam mereka. Hanya saja aku bisa mengabaikan energi alam apapun. Tidak peduli seberapa kuat energi alam itu, itu tidak berguna di hadapanku. Tentu saja, energi alam tidak berpengaruh padaku. Apa, mengabaikan energi alam? Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan super seperti itu. Bahkan pemimpin seratus kaisar, Kaisar Yuan Shi, tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengabaikan energi alam. Bahkan Dimensol Supreme tidak dapat melakukannya. Kaisar Penyihir Kuno dan yang lainnya tercengang lagi. Alasan mengapa Feng Wuchen mampu mengabaikan energi alam adalah karena ia berada di alam caotik. Alam caotik juga dikenal sebagai alam caotik dan alam caotik. Itu adalah eksistensi tertinggi dalam energi alam. Setelah kejadian tadi, kita benar-benar berselisih dengan Istana Dewa Utama Paragon. Bajingan Tua Futianjun itu pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kalian harus berhati-hati, Feng Wuchen mengingatkan mereka. Kaisar Penyihir Kuno buru-buru berkata, Kakak senior, jangan khawatir. Kami akan bersiap. Sebelumnya penghalang Futianjun telah menutup kita, jadi kita tidak dapat mengirim pesan apapun. Sekarang setelah kita lolos, Futianjun tidak akan berani bersikap terlalu sombong. Namun, situasi guru lebih berbahaya, kata Kaisar dan Feng dengan khawatir. Apapun yang terjadi, kita harus berhati-hati. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kaisar dan Feng benar, yang seharusnya khawatir adalah Feng Wuchen sendiri. Target Futianjun adalah leluhur kekuatan jiwa. Pada saat itu, suara hormat Jianchou tiba-tiba terdengar. Melapor kepada tuanku, jiwa naga telah berjuang hingga ke surga ke-33 dan menghancurkan istana mata dewa hingga rata dengan tanah. Dela kuno darah Zen telah membawa Zhao Yanzhong dan yang lainnya pergi. Bangun istana jiwa naga di istana mata dewa dan kirim orang untuk menjaganya secara rahasia. Selama ada musuh yang mendekat, bunuh mereka tanpa ampun, Feng Wuchen menyampaikan pesan. Dimengerti, jawab Jianchou dengan hormat. Alasan mengapa Feng Wuchen ingin membangun jiwa naga adalah untuk memperlihatkan kaisar mata gelap. Kaisar penyihir kuno, kalian tinggal di sini dan bersiap. Aku akan kembali dulu, kata Feng Wuchen dan segera menggunakan kekuatan spasialnya untuk pergi. Feng Wuchen masih harus bergegas kembali untuk menyelamatkan orang-orang. Dengan hakikat spiritual mereka, membangkitkan orang mati merupakan hal yang mudah bagi Feng Wuchen. Suamiku, Mu Yan itu keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ling Xiao Xiao menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Istri, jangan khawatir. Siapapun yang menyentuh jiwa naga kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. 3660 Dewa Perang Jiwa Misterius, dengarkan. Bunuh Aku Yan. Biarkan dia hidup dan bawa dia kembali. Feng Wuchen segera memberi perintah kepada Dewa Perang Jiwa Misterius. Iya, Dewa Perang Jiwa Misterius menjawab dengan hormat pada saat yang sama. Setelah masa kultivasi ini, macan putih dan Dewa Perang Jiwa Misterius lainnya telah menerobos ke alam dewa kuno bergelar hitam. Mereka juga telah maju pesat di domain Pedang Dao. Meskipun Mu Yan kuat, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan White Tiger dan yang lainnya. Feng Wuchen ingin membunuh Mu Yan, tapi bukankah Kaisar Agung Gunung Seribu dan yang lainnya juga mengejarnya. Feng Wuchen tahu bahwa Futian Jun tidak akan membiarkannya begitu saja dan pasti akan mengirim orang untuk membunuhnya. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukan serangan balik. Dan makhluk tua itu, Kaisar Mata Gelap. Kita jelas tidak bisa membiarkan dia pergi. Jika bukan karena kemunculan permaisuri itu, mayat mereka pasti sudah dingin. Liu Qingyang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kita punya banyak kesempatan di masa depan, kata Jian Chou dengan garang. Tidak perlu khawatir tentang masa depan. Aku sudah mengirim White Tiger dan yang lainnya. Mu Yan tidak akan hidup lama. Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia percaya pada kekuatan Dewa Perang Jiwa Misterius. Hebat sekali. Ketika semua orang mendengarnya, mereka langsung bersemangat. Mu Yan seharusnya bisa hidup lebih lama, tetapi sayangnya dia membuat Feng Wuchen marah. Begitu White Tiger dan yang lainnya beraksi, Mu Yan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tuan, kali ini kita telah menghancurkan istana Mata Dewa hingga rata dengan tanah. Orang tua itu pasti sudah gila. Kiyu Tian mencibir. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi Kaisar Mata Kegelapan yang bingung dan jengkel. Bangun istana secepatnya. Segala sesuatu di bawah langit ke-33 akan dikendalikan oleh jiwa naga kita. Jika ada kekuatan buta yang datang untuk membuat masalah, bunuh saja tanpa ampun. Kata Feng Wuchen dengan nada mendominasi. Feng Wuchen tidak berencana untuk berjuang mencapai surga ke-33 untuk saat ini. Karena surga ke-34 sampai surga ke-36 sebagian besar merupakan kekuatan yang kuat. Wilayah Kaisar Besar dan Kaisar Besar Kuno. Kekuatan jiwa naga terlalu lemah. Itu sama sekali tidak diperlukan. Baiklah, akhirnya kita berhasil menyelamatkan mereka semua. Feng Wuchen tersenyum senang. Mereka yang telah menjadi abu semuanya telah diselamatkan. Terima kasih banyak, Dewa Tertinggi. Patriark Monyet Ilahi, Lei Tianyan, Zhang Wuhun, dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih kepadanya. Patriark Monyet Dewa Terlalu Sopan. Mereka mati karena jiwa naga. Inilah yang harus kulakukan. Feng Wuchen tertawa gembira. Huh, ini semua salah kami karena terlalu lemah. Kalau tidak, Dewa Kuno tidak akan berhasil, dan kami tidak akan menjadi beban bagi kalian semua. Zhang Wuhun menghela nafas. Kakek, kamu tidak boleh berkata begitu. Kita baru saja naik ke atas belum lama ini. Sudah sangat bagus bahwa kita memiliki basis kultivasi hari ini, Zhang Junlan berkata dengan cepat. Zhang, kecil benar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itulah sebabnya kita perlu bekerja lebih keras dalam kultivasi kita. Kita perlu meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin dan memperkuat pertahanan kita sehingga musuh tidak akan berani menyerang kita lagi. Semuanya, kembalilah dan berkultivasi. Teroboslah ke alam Dewa Kuno sesegera mungkin. Surga ke-35, Kuil Alkimia Kuno Kaisar Agung Penyihir Kuno dan yang lainnya memang telah melarikan diri. Kaisar Gunung Seribu mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Feng Wuchen tidak ada di Kuil Alkimia Kuno, Kaisar Agung Singkui mengerutkan kening. Feng Wuchen benar-benar bisa menyembunyikan auranya. Bahkan kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Kaisar Gunung Seribu berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Agung dan Feng telah kembali ke Pavilion Dewa Kuno, tetapi dia tidak melihat Feng Wuchen, kata Kaisar Agung Dewa Air. Teruslah menonton. Jika Feng Wuchen tidak berada di Kuil Alkimia Kuno atau Pavilion Dewa Kuno, maka dia pasti berada di Jiwanaga. Ketika saatnya tiba, kita akan membawa orang ke Jiwanaga, kata Kaisar Gunung Seribu. Kaisar Agung Wansi dan yang lainnya harus tahu tentang ini. Pavilion Dewa Kuno pasti akan mengirim orang untuk mengambil tindakan secara diam-diam, kata Kaisar Agung Leng Suang dengan dingin. Apakah menurutmu kuil utama tertinggi akan takut pada mereka? Kaisar Gunung Seribu berkata dengan galak. Pada saat ini, Tetua Agung, sesuatu telah terjadi. Kuil Mata Dewa telah dihancurkan rata dengan tanah oleh Jiwanaga. Ada banyak korban. Semua pasukan di bawah Kuil Mata Dewa telah musnah. Dewa Kuno Blutzen membawa Zhao Yan Zong dan yang lainnya ke surga ke-34 dan segera mengirim pesan kepada Kaisar Mata Gelap. Apa? Kuil Mata Dewa sudah hilang. Kaisar Mata Kegelapan tercengang. Kuil Mata Dewa sudah hilang. Mu Yan juga tercengang. Kecepatan Jiwanaga terlalu menakutkan, bukan? Dalam sekejap mata, dia telah berjuang untuk naik dari surga ke-31. Bukankah Feng Wuchen tahu kalau dirinya telah menjadi incaran Fu Tianjun? Dia benar-benar berani bersikap sombong. Dia bahkan tidak menaruh kuil utama tertinggi di matanya. Apakah Feng Wuchen benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan kuil utama Paragon hanya karena dia mendapat dukungan dari tiga kekuatan besar? Tidakkah dia tahu bahwa bahkan seratus kaisar tidak dapat mengalahkan penguasa jiwa iblis saat itu? Bagaimana dia bisa melawan kuil utama tertinggi hanya dengan tiga kekuatan? Yang tidak diketahui kaisar mata kegelapan adalah bahwa semua kekuatan besar di surga ke-33 sedang mencoba untuk mengambil hati Jiwanaga. Semua kekuatan di bawah kuil mata dewa telah dimusnahkan oleh Jiwanaga. Hanya dalam waktu dua jam, Jiwanaga telah menguasai surga ke-33. Feng Wuchen Kaisar mata gelap sangat marah. Dia meraung dengan gila, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kaisar mata kegelapan belum pernah semarah ini sebelumnya. Melapor kepada Tetua Agung, Aku telah membawa kepala istana dan yang lainnya ke surga ke-34, kata Dewaku Noblutzen. Tetua Agung, Feng Wuchen seharusnya sudah kembali ke Jiwanaga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Muyan. Jiwanaga memiliki ahli yang menakutkan seperti Kaisar Yejun, dan para yang mulia Jiwanaga tidak dapat dibunuh. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Bahkan Kaisar Gunung Seribu telah dikalahkan. Pertama-tama, mari kita pergi ke kuil mata dewa, lalu kirim seseorang untuk memata-matai mereka. Jika ada berita tentang Feng Wuchen, segera laporkan kepada Kaisar Gunung Seribu. Kaisar mata kegelapan menggertakan giginya, wajahnya seganas harimau yang ganas. Kaisar mata gelap terluka parah, dan Zhao Yanzong serta yang lainnya belum pulih sepenuhnya dalam kultivasinya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Namun kuil mata dewa bisa. Kuil mata dewa merupakan kekuatan utama di bawah kuil utama tertinggi. Kuil ini memiliki Kaisar Agung dan banyak dewa kuno bergelar, dan kuil ini sangat kuat. Ada banyak kekuatan besar lainnya di bawah kuil mata dewa. Selain kuil mata dewa, ada kuil penekan surga dan kuil pedang kuno. Mereka juga memiliki banyak kekuatan besar di bawah mereka. Di atas langit ke-33, sebagian besar pasukan utama memiliki Kaisar Agung dan Kaisar Agung kuno. Mereka semua berada sepuluh jalan di depan kuil mata dewa. Bahkan yang terlemah pun memiliki dewa kuno bergelar hitam. Surga ke-34 jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan surga ke-33. Kalau jiwa naga berjuang mencapai surga ke-34, ia pasti akan menderita banyak korban. Kaisar Yejun dan kegelapan tidak dapat melindungi kehidupan begitu banyak orang di jiwa naga. Kecuali jika dewa perang jiwa berdaulat dan dewa perang jiwa misterius dimobilisasi. Ini juga menjadi alasan mengapa Feng Wuchen tidak langsung berjuang menuju surga ke-34. Ketika mereka tiba di kuil mata dewa, Kaisar Mata Kegelapan melaporkan masalah tersebut kepada Master Kuil Mata Dewa dan para tetua. Jiwa naga mendapat dukungan dari pavilion dewa kuno. Dia juga kakak laki-laki Kaisar Agung penyihir kuno dan pemilik pavilion pil ilahi. Tidak heran dia begitu sombong. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari Raja Iblis Darah, dia benar-benar berani berjuang menuju surga ke-33. Pemimpin Kuil Mata Dewa tampak serius. Dia tidak berani meremehkan jiwa naga. Penguasa Kuil Mata Dewa hanyalah seorang Kaisar Agung tahap akhir. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada Kaisar Agung Ye Jun. Aku sudah mengirim seseorang untuk memata-mata jiwa naga. Jika ada berita tentang Feng Wuchen, segera laporkan kepada Kaisar Gunung Seribu, kata Kaisar Mata Gelap.